Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Kisa di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia Seperti biasa kita akan menemani weekend teman-teman dengan berbagi cerita Nah hari ini kita akan ngobrol bareng dengan pasangan menikah dari Ta'aruf Online Indonesia Yang pastinya gak kalah seru daripada kisah-kisah pasangan sebelumnya Karena hari ini kita akan ngobrol bareng seorang productivity coach Yang barangkali teman-teman disini sudah kenal semua ya Coba boleh dibantu sebelumnya Kalau misal suara saya sudah jelas atau kurang jelas Boleh dikonfirmasi di kolom komentar ya teman-teman Insya Allah hari ini kita akan ngobrol bareng pasangan menikah Ada Bang Umar kalau teman-teman sudah tahu Tadi lihat di story Toy Beliau pernah menjadi salah satu narasumber dari kasih solusi Kalau teman-teman pernah dengar Kemudian langsung saja Kalau misalnya Bang Umar sudah hadir Sepertinya saya coba langsung invite aja ya Nanti kita bisa langsung kenalan bareng beliau Oke sebentar Kita coba untuk invite Bang Umar dan istri Terima kasih teman-teman yang sudah konfirmasi Sudah terhubung Halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman boleh bantu konfirmasi ya Sambil saya ketik dulu nih Untuk tema malam hari ini Dari download hingga pelaminan Sharing bareng pasangan menikah Boleh dikirim Dibantu konfirmasi apakah Mungkin video saya atau video dari Bang Umar Apakah sudah terlihat jelas Atau Atau belum Sharing bareng pasangan menikah Oke Productivity Coach Berita aluf online Indonesia Oke Bismillah Kita coba Sambungkan kembali Dengan Bang Umar Dan Teh Fitri Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi di kita Bang Isang ada layarnya Oh iya Jadi Mungkin Kayaknya tapi dari Tapi kita sih Oke Kita gini Aja Ya udah gak apaan Lanjut aja Oke Kalau di teman-teman aman ya Berarti ya Videonya Video Toi maupun Bang Umar ya Harusnya aman Oke Baik Alhamdulillah Akhirnya kita bisa bergabung Meskipun Bang Umar Menambah Device disana Agar bisa melihat Wajah saya Teh Fitri dan Oh iya Betul Oke Sebelumnya terima kasih banyak ya Bang Umar dan Teh Fitri Sudah berkenan Untuk sharing bareng Ta'aruf online Indonesia Hari ini Yang tentunya Ini adalah salah satu Live Instagram Yang ditunggu-tunggu Dari Teman-teman Followers Toi Yang biasa Sharing bareng user Sharing bareng Influencer Dan malam hari ini Kita Dapet Kombo nih Pasangan Menikah dari Ta'aruf online Indonesia Sekaligus Bang Umar sendiri Juga seorang Productivity coach Seorang influencer Yang insya Allah Kebermanfaatannya Sudah Bisa Dilihat Sendiri ya Teman-teman Kalau teman-teman Belum Belum tahu Bisa cek di profilnya Bang Umar Nah ini nanti Kita langsung kenalan aja Disini kebetulan Saya sudah pegang Bukunya Bang Umar Saya juga Membaca bukunya Bang Umar Teman-teman Nanti bisa cek Nah ini Salah satu pasangan Menikah Dari Ta'aruf online Indonesia Silahkan dari Mungkin bisa Sedikit cerita Lantar belakangnya Atau kegiatan Sehari-harinya Seperti apa Silahkan Oke Terima kasih banyak Teman-teman semua Saya juga yang Menjadi moderator Semoga Semoga sesi hari ini Bisa bermanfaat Kenalin nama Aku Umar Biasa dipanggil Bang Umar ya Kalau di sosmed Karena banyak Banyak di sosmed Simpelnya Untuk kenal seperti apa Teman-teman bisa follow aja Pelajar produktif Disana Sehari-hari Aktif sekali Jadi sekarang Banyak membuat konten Seperti produktivitas Dan pengembangan diri Karena memang Seorang produktif T-coach Yang membantu Teman-teman Klien-klien Jadi produktif Terkadang jadi Pembicara juga Sharing Di berbagai Organisasi Sekolah Kampus Company Untuk bisa jadi Lebih produktif Berapa begitu Selanjutnya Oke Semua yang kenalin Nama aku Fitri Sebenarnya Aku Agronom sih Jadi kegiatan sehari-hari Selain jadi istri Paling kerja online Di rumah aja Oke Ini aura-aura Penganteng baru Ini teman-teman Baru penganteng baru Masya Allah Masih senyum-senyum Masih Masih Kenalan juga Masih berapa bulan ya Berarti ya Kalau gak salah Masih 2 bulan ya Bang Betul 55 hari 55 hari 55 hari Oke Masya Allah Nah Ini menarik Karena Sebelumnya Kita juga Tahu Bang Umar Adalah seorang Productivity Coach Mungkin yang pertama Ingin saya tanyakan Adalah Biasanya nih Bang Kalau misalnya Di Di User kita Itu adalah Orang-orang Yang mungkin ya Sibuk bekerja Maksudnya Kesehariannya itu Rutinitasnya Pergi ke kantor Atau mungkin Rutinitasnya dia punya Komunitas Kajian Dan akhirnya Orang-orang itu Yang mungkin Tidak memiliki Waktu Untuk mencari pasangan Itu Mencari pasangannya Di toy Nah Kalau Bang Umar Sendiri Dengan Seorang Productivity Coach Apa yang Akhirnya Membuat Bang Umar Mungkin Memilih toy Menjadi Salah satu Alternatif Ihtiarnya Untuk mencari Jodoh Yang notabene Kan Wah ini Orang terkenal Orang yang Produktif Pasti Tinggal pilih Gampang pilih Atau Ternyata Persepsi itu Salah nih Itu Persepsi kebanyakan Orang aja Kalau menurut Bang Umar Sendiri Gimana Oke Sebenarnya Daripada jawaban Influencer Lebih bagus Aku langsung Straight through point Aja Ya aku cobain Semua platform Jadi Ada banyak Resultatnya Toy Aku cobain Banyak platform Banyak tempat Banyak sumber Banyak Perantara Dan Dengan Seperti itu Jadi Lebih Apa ya Lebih Membuka peluang aja Ya kan Probabilitasnya Lebih tinggi Karena Yang merasa Sudah siap Untuk menikah Ya Let's go Gak usah membuat Asih harus Di mana Alhamdulillah Di toi Nah kebetulan Aku tuh Ikut sebuah Sekolah peranikah Namanya Productive Marriage Itu yang Dibikin oleh Kang Coki Dan Waktu ikut disana Cukup Ya aktif lah ya Jadi Peserta yang baik Gitu kan Kemudian Ternyata Ketika selesai Productive Marriage Itu Dapat Rekomendasi Jadi Sebagai alunya Rekomendasi Dan dengan itu Jadi Punya Batch Atau Lencana Di toi Yang Akhirnya Poin plus Sendiri Jadi Itu salah satu Yang bisa Share Tapi sebenarnya Di platform Ya boleh aja Sini Iya Oke Nih Teman-teman Jadi Jangan Cuma Coba Satu Platform Aja Karena Kadang Disini Mereka Hanya Mencoba Satu Cara Aja Bang Misalnya Ikut toy Ikut toy Aja Bahkan Kita Sendiri Gak Pernah Bila Kamu Harus Ikut toy Doang Yang Yang Penting Teman-teman Perlu Memastikan Platform Sesuai Syariat Atau Tidak Seperti Itu Kurang Lebihnya Kalau Tevitri Sendiri Apa Yang Akhirnya Membuat Tevitri Berikhtiar Melalui Aplikasi Yang Notabene Mungkin Ini Adalah Sesuatu Yang Baru Cari Jodoh Lewat Aplikasi Online Apa Yang Membuat Tevitri Memutuskan Untuk Toy Sebenarnya Kalau Misalnya Mencoba Toy Lebih Kayak Cari Tawa Sih Aplikasi Taruh Yang Emang Terpercaya Apa Gitu Karena Lingkungan Aku Bukan Lingkungan Yang Suka Kajian Sebagainya Sebelumnya Gitu Gimana Caranya Aku Bisa Iktiar Taruh Tapi Selain Kajian Gitu Salah Satunya Udah Pake Aplikasi Jadinya Coba Platform Indonesia Gitu Oke Kalau Tevitri Cuma Paket Toy Aja Atau Ada Platform Lain Juga Paket Toy Aja Karena Baru Langsung Dapet Oke Menarik Kalau Boleh Tau Tevitri Paket Toy Pertama Kali Itu Kapan Masih Ingat Gak Itu Pokoknya Baru Sehari Daftar Baru Sehari Nunggu Akun Kedaftar Terus Langsung Dapat Pengajuan CV Dan Itu Langsung Bang Umar Iya Ini Mantap Sekali Kalau Bang Umar Udah Udah Berapa Lama Bang Di Toy Dari Kayaknya 2021 2022 Oh Berarti Cukup Cukup Lama Itu Memang Aktif Digunakan Atau Mungkin Buatnya Dari 2021 Atau 2022 Itu Tapi Baru Aktif Di 2023 Define Aktif Sebetulnya Jadi Udah Ngelengkapin CV Semuanya Udah Aku Isi Tiga Pertanyaan Itu Udah Ada Yang Sering Tiktokan Juga Apa Yang Favorit Dan Juga Yang Mengajukan Jadi Cukup Banyak Karena Aku Bisa Mengajukan Menajukan Ke aku Tapi Selain Belum Ada yang Cocok Juga Memang Aku Punya Timeline Menikah Rencananya Di 2023 Jadi Baru 2023 Sekitar Bulan April Habis Lebaran Mencari Dengan Serius Mencari Dengan Intensive Tapi Dari 2021 Ya Karena Udah Ikut Sekolah Productive Marriage Udah Pakai Dengan Dengan Sangat Baik Bahkan Mungkin Udah Ratusan Favorit Yang Love Aku Nggak Tahu Nama Napa Jadi Udah Sering Dapat Favorit Dan Pengajuan CV Dari 2021 Oke Berarti Ini Teman-teman Kalau Misalnya Teman-teman Ngerasa Abis Daftar TOI Kok Kayaknya Jodoh Aku Nggak Dateng-dateng Bang Umar Aja Masih Butuh Waktu Satu Sampai Dua Tahun Untuk Ketemu Sama Teh Fitri Akhirnya Jadi Kalian Itu Nggak Sendiri Untuk Sampai Ketemu Orang Yang Tepat Jadi Tidak Sendiri Dan Begitu Pula Teh Ternyata Ini Juga Membantah Cerita-cerita Yang Kalau Paket ToI Lama Ternyata Timeline Masing-masing Orang Berbeda Teh Fitri Tadi Abis Daftar Langsung Dapet Pengajuan Bang Umar Berarti Nazor Pertama Juga Langsung Sama Bang Umar Bang Umar Dan Kodorullah Jodoh Jadi Teman-teman Disini Jangan Berkecil Hati Karena Timeline Masing-masing Orang Itu Berbeda Nah Ini Yang Ingin Saya Tanyakan Lagi Biasanya Teman-teman Juga Sering Nanya Tadi Kan Berarti Yang Mengajukan Terlebih Dahulu Itu Bang Umar Dengan Dari Ahwat Yang Memfavoritkan Sivi Bang Umar Ini Teh Fitri Ini Apakah Salah Satu Ahwat Yang Memfavoritkan Juga Dan Akhirnya Bang Umar Mengajukan Atau Memang Bang Umar Mungkin Ngefilter Terus Ngeliat Apa Yang Menjadi Kebutuhan Bang Umar Yang Ada Di Teh Fitri Jadi Memfavoritkan Jadi Love Itu Dan Kalau dulu Awal-awal Mungkin aku sering Ngefilter Masih Baru ke aplikasi Kalau ngefilter Seperti apa Seperti apa Mungkin Karena Orang Ingin Mencoba Memetakan Pola Kira-kira Secara Populasi Orang Aku Apa Ditoi Seperti apa Terus Mempelajari Dari Berbagai Filter-filter Tapi Ketika Udah 2003 Itu Udah Jarang Ngefilter Dan Mencari Jadi Lebih Banyak Siapa Yang Mengajukan Siapa Yang Memfavoritkan Dan Aku Akan Lihat Dari Situ Karena Mungkin Kebetulan Karena Dalam HR Juga Nyari Karyawan Makanan Sehari-hari Jadi Terbiasa Bikin CV Dan Baca CV Jadi Benar-benar Bikin CV Aku Kayaknya Kalau Memang Cocok Pasti Akan Auto Skip Baik Dari Yang Melihat Atau Dari Akunya Sendiri Jadi Melihat Dari Memfavoritkan Memang Dan Alhamdulillah Fitri Memfavoritkan Dan Yaudah Aku Ajukan Oke Itu Waktu itu Teh Fitri Memang Belum Ada Keinginan Untuk Mengajukan Masih Di Istiqoroh ini Misal Atau Emang Yaudah deh Coba aja Barangkali Dia ngajuin Duluan Atau Ada Emang Pikiran Kayak Gitu Enggak Ngehar Apa-apa Apa sih Kak Soalnya Mikirnya Kayak Udah Ncoba Dulu Aja Toi Kan Kalau Misalnya Memang Mengajukan Itu Harus Bayar Dulu Kalau Gimana Aku Lupa Jadi Yang Kayak Yaudah Ngefavoritin Tiga Iwan Gak berharap Apa-apa Cuman Pas Besoknya Pas Ngeliat Ada Pemberitahuan Kalau Misalnya Ada Iwan Nganjuin Kaget Juga Kenapa Karena Dari Tiga Cowok Yang Difavoritin Atau Iwan Difavoritin Itu Paling Gak Ekspetasi Itu Abang Apa Paling Gak Ekspetasi Apa Yang Membuat Tidak Berekspektasi Sama Abang Umar Karena Pertama S1SB ITB Terus Kayak Ngeliat Background CV-nya Juga Salah Satu Kriterianya Adalah Cantik Dan Saleha Bukan Aku Banget Gitu Jadi Yang Kayak Lihat Abang Majuin Wah Gidol Oke Berarti Teman-teman Ini Barangkali Ahwat Ahwat Kan Sering Juga Yang Ngerasa Insecure Ternyata Ini Terbantahkan Juga Barangkali Apa yang Kalian Pikirkan Tidak Selalu Benar Mungkin Tadi Bang Umar Bilang Kriterianya Cantik Pasti Semua Ikhwan Ahwat Pun Juga Ingin Pasangannya Itu Yang Menarik Untuk Di Matanya Bukan Berarti Terus Kita Tidak Boleh Berihtiar Atau Kita Tidak Layak Itu Tidak Seperti Itu Teman Ternyata Kalau Bang Mar Mau Menanggapi Tidak Soal Tadi Pandangan Teh Fitri Yang Itu Tidak Soleh Tapi Dipilih Apa Yang Membuat Bang Mar Sebenarnya Poin Ada Poin Tertetu Tidak Yang Dilihat Di CV Waktu Itu Tadi Bang Mar Sudah Cerita Sebenarnya Karena Itu Apatah Araf Sudah Sering Gitu Dan Nazor Juga Sudah Berapa Kali Jadi Bukan First Timer Yang Mengajukan Dek Dek Ajukan Gaya Jadi Kalau Misalnya Set Of Criteria Itu Pasti Tidak Misalnya 70% Ke Atas Terpenuhi Ya Tidak Dek Nazor Ya Udah Ajukan Aja Loh Ajud Ajukan Lewat Toi Sebelumnya Dengan Orang Lain Dan Akunnya Sangus Bayar Berapa 200 300 Nah Segitu Bayar Lagi Ya Gak Masalah Jadi Karena Memang Apa ya Istilahnya kan Taruh itu Mencari yang Terbaik Dan cocok Tercocok 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 buat Kita Pada akhirnya Ya Kalau kita Geraknya lambat Gak akan Tercapai Baik Menikahnya Ataupun Kalau misalnya Target Ingin Menikah Kapan Jadi Ya Udah Kalau misalnya Belum 100% Kita Yakin Kalau udah Lewat KKM Yakinnya Udah Ajukan aja Mengajukan Itu kan Bukan berarti Kita deal Nikah Itu masih Jauh Sampai Kita deal Nikah Dan Dari situ Kita Menggali Makanya Salah satu Syaratnya Yang Seringkali Kita ceritain Juga Ke teman-teman Adalah Kenal diri Dan Kenal Pengen Pasangan Seperti apa Ini Kalau Ini Gagak Beres Gagak Bisa Lu Taruh Kayak Gimana Pasti Sulit Tapi Kalau Kita Sudah Tahu Kita Seperti apa Tahu Pengen Pasangannya Seperti apa Yaudah Kalau Dari Set of Kriteria Kita 70% Oke Gas Sisanya Didiskusikan Ketika Teknokan Oke Ini Teman-teman Jadi Teman-teman Kalau Barangkali Disini Yang Masih Ikhtiar Tapi Kok Gak Dapet Dapet Atau Masih Ada Perasaan Perasaan Deg-degan Perasaan Perasaan Yang Ngerasa Kayak Kok Gak Dapet Dapet Bertanya-tanya Gitu Itu Mungkin Waktu Kalian Malah Justru Habis Karena Barangkali Tadi Yang Disampaikan Bang Umar Kita Barangkali Belum Mengenal Diri Atau Kita Belum Mengenal Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kita Terhadap Pasangan Gitu Karena Kalau Itu Udah Tahu Akhirnya Akan Lebih Bisa Sensitive Bisa Tepat Menilai Dan Mengukur Calon Kita Yang Seperti Apa Kalau Tadi Bang Umar Kayak Oh Ini 70% Vias CV Kayaknya Oke Nanti Selebihnya Kita Validasi Ketika Tanya Jawab Dan Ketika Nazor Gitu Ini Menarik Banget Dan Itu Sering Diulang Ulang Juga Sama Pasangan Pasangan Sebelumnya Yang Biasanya Itu Kalau Proses Itu Langsung Sat Sat Itu Biasanya Yang Sudah Mengenal Diri Juga Gitu Oke Kalau Dari Waktu Itu Dari Mulai Med Sampai Akhirnya Memutuskan Untuk Ke Nazor Itu Butuh Berapa Lama TV3 Dua Minggu Dua Minggu Berarti Tanya Jawabnya Cuma Dua Minggu Habis Itu Langsung Ketemu Satu Dua Misili Ini Bandung Dan Bandung Barat 40 Sekian Menit 40 Menit Lagi Lagi Hampir Ras Kota Luar Kota Tapi Satu Dua Misili Kalau Keremuahnya Lewat Bandung Cimahi Bandung Barat Lewat Tinggal Oke Dua Minggu Terus Waktu Akhirnya Waktu Match Itu kan Belum ada Namanya Belum ada Identitas Dirinya Waktu itu Apakah TV3 Sudah Tahu Sebelumnya Sosok Bang Umar Ini Siapa Kalau Pas Match Itu Belum Kan Biasi Pake Kode Gitu Cuman Karena Ada Temen Yang Satu Universitas Satu ITB Jadi Nanya Mungkin Ada Yang Nonton Juga Kenal Enggak Cirinya Ini Terus Kenal Oh Ternyata Bang Umar Baru Disitu Ngepoim Gitu Terus Terus Ali Gimana Responnya Makin Secure Makin Insecure Oke Makin Insecure Terus Apa Yang Akhirnya Buat Teh Fitri Kayak Ya udah Dia dijalanin Aja Atau Atau Memang Waktu Teteh Ngerasa Insecure Itu Teteh Sudah Sampaikan Ke Bang Umar Saat Itu Enggak Aku Gimana Cara Ngehal Insecure Jadi Dari Hari Pertama Aku Match Sama Abang Itu Aku Istih Horo Jadi Enggak Putus Istih Horo Sampai Akat Enggak Putus Gitu Kenapa Karena Kayak Insecure Kan Ada Di Dalam Diri Cuman Minta Petunjuk Ke Allah Jadi Setiap Monazor Kalau Misalnya Ada Misalnya Udah Insecure Tapi Allah Ngasih Petunjuk Jadi Berdoanya Kalau Dikasih Kelancaran Oh Yaudah Berarti Emang Jodohnya Tapi Kalau Enggak Juga Emang Belum Jodohnya Berarti Emang Sebenarnya Kuncinya Adalah Istiqoroh Maksudnya Kita Minta Sama Allah Dan Minta Petunjuk Apakah Dia Orang Yang Terbaik Atau Bukan Kalau Bang Umar Waktu Itu Ada Ngerasain Nggak Kalau Teh Fitri Itu Sebenarnya Insecure Sudah Menduga Pasti Melihat Itu Dari Dari Cara chat Dan Pagi perantara Itu kan Kelihatan Dan Ketika Nazur Juga Walaupun Tidak Memutar Rata Oke Oke Ini Menarik Kalau Tadi Tentang Insecure Kalau Respon Dari Orang Tua Sendiri Orang Tua Bang Umar Dan Orang Tua Fitri Dengan Dengan Ikhtiar Melalui Aplikasi Ini Apakah Ada Pertentangan Atau Awalnya Itu Ada Sesuatu Yang Membuat Mereka Mungkin Ragu Terhadap Proses Ini Ada Nggak Atau Lancar Lancar Aja Dari Jaman Kuliah Mungkin Sekitar Di 2018 Itu Punya Satu Papan Yang Isinya Lisp Impian Dan Salah Satu Yang Nikah Tahun 2023 Itu Sudah Lama Dan Memang Merencanakan Memang Ketika 2022 Yang Tidak Tarus Dulu Sehingga Ketika 2023 Awal Aku Kasih tahu Ke Orangtuaku Saat puasa Bagaimana Rencanaku Dan Itu Benar Benar Clear Bulan Sekian Aku Rampungkan Mei Aku Sudah Selesaikan CV Lengkap Panjang Banget Bentuknya Seperti website CV Tidak Seperti Situ Umumnya Jadi Itu Sudah Dirampungkan Segala Macem Mei Kemudian Nanti Mau Mengajukan Ke Apa Itu Aku Bikin Timeline Itu Kayak Sekitar Satu Jam Setengah Dua Jam Aku Presentasi Ke Orang Tuhan Beneran Aku Nunjukin Pakai Tablet Ini Recah Timeline Segala Macem Aku Orang Seperti Ini Aku Ingin Mencari Seperti Ini Opsi Dan Karena Memang Sudah Sesuai Plan Yaudah Orang Tinggal Support Aja Karena Jelas Planning Itu Seperti Apa Dan Tidak Ada Masalah Juga Berarti Terkait Dengan Ihtiar Melalui Aplikasi Ataupun Platform Lain Ya Bang Umar Ya Oke Berarti Memang Perlu Kita Meng Clear Kan Terkait Dengan Life Plan Kita Kepada Orang Tua Agar Orang Tua Itu Tidak Kaget Kalau Kita Tiba 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 Taruh Atau Kita Tiba 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 Komunikasi Dengan Orang Tiba Memulai Proses Taruh Itu Menjadi Poin Yang Penting Kalau Tadi Dari Pengalamannya Bang Umar Kalau Tidak Fitri Sendiri Kalau Misalnya Orang Tua Sendiri Kalau Sebenarnya Bukan Aplikasinya Tapi Tentang Taruhnya Kenapa Karena Masih Asing Dengan Taruh Gimana Caranya Gimana Yang Kayak Kenapa Bisa Lewat Aplikasinya Jadi Harus Dijelasin Secara Detail Bener Bener Pertahap Dan Harus Sabarnya Karena Orang Tua Harus Dijelasin Berulang Kali Baru Ngerti Apalagi Aplikasi Online Semua 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 Bingung Juga Cuma Harus Sabar Ngejelasin Oke Ini berarti Tidak Hanya Dialami Oleh teman-teman yang barangkali nonton malam hari ini ya Bahkan bukan cuma memahamkan terkait dengan platformnya gitu Tapi memahamkan tentang proses ta'aruf itu sendiri Menjadi sesuatu yang penting untuk kita siapkan kepada orang tua Biar orang tua juga terlibat Orang tua juga paham bagaimana ta'aruf yang baik dan benar itu gitu Apalagi kita ada gap generasi orang tua asing Udah asing dengan ta'aruf, pakenya aplikasi pula kan Jadi kayak harus pelan-pelan gitu ya Nah ini kembali ke proses ta'arufnya Setelah tadi match, kemudian tanya jawab Kemudian setelah itu dua minggu nazor Apakah dari Bang Umar dan Teh Fitri itu sudah langsung ngerasa kayak Oh ini nih, ini jodoh aku nih gitu Atau sebenarnya masih ada keraguan nih setelah nazor pertama Atau Bang Umar sebenarnya udah gas aja sih ini fix gitu kan Bang Umar yang jam terbangnya tinggi Sekali lihat, oh udah tau gitu Oke Jawabannya enggak gitu ya Perlu proses yang panjang gitu loh Dan proses yang banyak gitu loh Jadi sebenarnya Mungkin lu mengarahnya tadi bener ya Mengenal diri dan tahu kita butuh calon pasangan seperti apa Sangat-sangat powerful Karena ketika kita ceritakan ke orang tua, orang tua tak agak ragu lagi Coba kalau lu belum mengumumlah sama diri lu sendiri Ngomong sama orang tua, alah mau nikah, lu juga belum beres Orang tua bakal kayak gitu loh Tapi ketika kita udah clear dengan diri kita sendiri Kita tanggung jawab dengan diri kita, kenal diri kita Kita menjelaskan itu dengan yakin Orang tua juga pasti iya Dan termasuk ketika kita mencari calon pasangan itu Karena aku tahu persis yang aku cari seperti apa gitu kan Sehingga Menggali juga lebih enak gitu Masa mungkin Bonus ya buat aku pribadi Sebagai praktisi pengembangan diri Itu aku Bacain Tes TV Atau tes fingerprint gitu kan Kemudian Tes apa? Tes kecerdasan Itu kan ada kan Berbagai peta kecerdasan seperti apa Memahami bakat dan potensi seseorang Karena kebetulan ya Kebetulan aku ngerti itu Jadi Sedetail itu sampai Aku minta ada beberapa kalaman tuh ya Yang pernah tes Sebabnya itu ya aku bacain tuh Di fotoin Di scan Aku bacain Terus Memahami itu Menggali juga sama ya Tanya ke temannya Tanya ke orang yang pernah kerja bareng Sama Fitri juga Orang sekantor Tanya orang Yang pernah S2 bareng Waktu S2 Jadi Dari situ Menggali informasinya Jadi lebih enak gitu Sebenarnya Walaupun Tidak bisa disamakan ya Tapi ya Memangnya sehatnya kan Kayak HR Nge-rekrek orang juga Walaupun gak bisa disamakan Seperti itu Tapi Kita perlu Background check Iya gitu kan Gini Lu mau cari Pasangan kayak gimana Ya Kagak bisa cuma soleha doang Gitu loh Semua orang banyak Tapi kan Ada set of requirement Sama kalau HR Taryawan pun Selain ada Responsibility Ada juga Requirementnya Kita butuh yang Seperti apa Seperti apa Ketika udah tahu Ininya jelas Kita jadi tahu Apa yang dicari Sehingga Langsung bisa Ya gas aja Ketika Menaruh pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Lebih Tajam dan berat Tapi karena memang Kita udah tahu Sama-sama tujuannya Buat nikah Buat Tahu nih Kita cocok Apakah gak kan gitu Jadi udah langsung Pertanyaannya Bukan lagi Pertanyaan-pertanyaan Yang basic Nasr Pertanyaan Kayak Terjadi mana Terus Keseharian apa Itu pertanyaan Standar Taruf yang Lu ikut kelas Pranikah Marapun jawabannya sama Tapi bisa Kita go deeper Ke hal-hal Yang benar-benar Esensial Buat kita Nilai hidup Prinsipus Cara pandang Cara berpikir Konstruk nalar Itu kan Perlu Proses yang tidak Cepat Makanya Apakah Nasr pertama Langsung Yakin ya Enggak Butuh langsung Yang beberapa kali Butuh Istikor yang Tidak putus juga Istikor yang Very powerful Dan dari situ Jadi Muncul Kecenderungan hati Untuk Yes or Oke Oke Ini menarik ini Ini Benar-benar Tapi Sebenarnya Itu sah-sah aja Loh teman-teman Dan itu Itu baik Karena Ketika kita Ketika kita Mencari Karyawan Itu aja Tesnya kan Banyak ya Apalagi Ini mencari Partner Hidup sampai Kesurga Nanti Insya Allah Jadi Kita Berusaha Ihtiar yang Sebaik mungkin Memilih dan Memfilter Apakah dia itu Orang yang Tepat untuk bisa Membersamai tujuan kita Atau tidak Kalau tadi Versi Bang Umar Beliau mengajukan Beberapa Tes-tes Yang akan Akhirnya membantu Bang Umar Itu Memastikan Teh Fitri Ini memang Orang yang Beliau Butuhkan Atau enggak Walaupun Ini tidak Semua Bisa Menggunakan Alat Tes Seperti itu Tapi yang Menjadi highlight Adalah Ketika Semua Membutuhkan Pasangan yang Solihah Tapi teman-teman Juga perlu Tahu nih Solihahnya Itu Requirementnya Atau Poin-poin Indikatornya Itu seperti Apa yang Teman-teman Butuhkan Jangan-jangan Definisi Solihahnya Kita Dengan definisi Solihahnya Orang lain Itu bisa jadi Berbeda Atau indikator-indikatornya Itu ada hal-hal Yang berbeda Gitu Secara mungkin Karakter dan Kebiasaan Dan tujuan Dan lain-lain Gitu Nah Saya jadi Tertarik buat Nanya sama Teh Fitri Waktu pertama kali Bang Umar itu Meminta Teh Fitri Mengerjakan Tools-tools Tadi Alat-alat Tes itu Tadi Apa yang pertama kali Teh Fitri Pikirkan Sebenernya Sudah Tertebak Cuman Kayak Tutup aja Kaget Udah kelihatan Karena abang tuh Orangnya Iya Karena abang tuh Detail Nazar pertama aja Bener dites ngaji Terus Nazar keluar Ada aja Setiap nazar tuh Kayak ada Terusnya tuh Ada Steven Kemudian tes Kesehatan juga Gitu kan Jadi memang Detail banget Gitu kan Kayak Di grup aja kan Setelah dari Toy Adminnya Dari admin Udah kelar Jadi kita buat grup Sendiri Disitu kayak Di grupnya Emang tanya jawab Terus Gitu kan Gak pernah putus Gitu kan Kayak abang Nggak sih Kayak Coba ini Ikut webinar Tentang membaca Terti dari istri Juga kan Gak salah Gitu kan Disuri webinar Jadi Banyak banget Paling kaget sih Sebenernya Tes Steven Tapi menarik Karena mungkin Kalau mikirnya Aduh ini Orang cari Apaan sih Cari istri Atau cari karyon Mungkin Kalau persepsinya Akhirnya kayak gitu Nggak jadi jodoh Tapi kalau ini Malah Tevitri dengan Senang hati Mengerjakan Ya akhirnya Berjodoh lah Ini Bang Umar Sama Tevitri Yang ternyata Tevitri juga Menikmati ya Menikmati Tantangan demi tantangan Yang Bang Umar Ajukan gitu Biasanya nih Biasanya kan Ikwan yang Dites ngaji Ini ahwat yang Dites ngaji loh Teman-teman Jadi ahwat-ahwat Disini juga Harus mempersiapkan diri ya Bukan untuk Karena ingin dites Tapi memang Benar-benar Menunjukkan bahwa Memang kita itu Berkualitas gitu Kita itu siap Untuk menjadi Ibu Dan juga menjadi Istri nantinya Seperti itu Ini teman-teman Kalau misal ada yang Ingin bertanya Boleh di kolom Fitur pertanyaan ya Kalau di kolom komentar Soalnya Takutnya tenggelam Ini yang menarik nih Mungkin baru pertama kali Kali ya Di toy Ada yang Mengajukan Mengajukan tes Seperti ini Menarik sekali Itu kalau misalnya Dari orang tua Kaget gak Teh waktu Atau orang tua Gak tau Kalau Tevitri Dites dulu nih Sama Bang Umar Tau Orang kalau misalnya Pas Tes ngaji Ada mama Ada papa Kan gak boleh berduaan Jadi setiap ketemu Emang ada mama Papa Jadi tes TV juga Ada mama Ada papa Jadi mereka juga Kaget Gimana Hasilnya Emang apa Yang dilihat Jadi des Didetailin juga Jadi sebelum Abang tes Aku belajar dulu Tes TV itu apa Hasilnya itu Bakal Gimana sih Kan kalau Di tes TV Ada nilainya Abang kecocokannya Misalnya aku Tinking abang Sensing Sensing gitu kan Poinnya berapa Dari skala 0 Sampai 4 Kayak gitu Oke Mungkin itu bisa Dicoba ya Barangkali Teman-teman Yang ingin Mengenal diri Nanti boleh Dicari sendiri Di google Di googling Sediri tes TV Itu apa Waktu itu Zaki yang jadi Perantaranya Ini Zaki Kalau Nonton dan mau Join Boleh banget ya Zaki Antum Ingin menyapa Pasangan menikah Yang Antum temenin Hari ini Saya tadinya Mikir sih Sebenernya Waktu orang tua Di Orang tua tau TV3 Di tes Seperti itu Saya pikir Orang tuanya Bakal Ini anak Gue mau Diapain sih Sebenernya Ternyata Malah ikut Excited Hasilnya Ternyata Malah ikut Excited Dengan hasilnya Deg-degan juga Aduh Diterima gak Nih Sombol Umur Cocok Atau enggak Mungkin Gitu kali ya Orang tua Aduh Seru Ini kayaknya Kapan-kapan Boleh lah Kita cari POV Orang tua Dari pasangan Menikah Kayaknya Seru juga Nih Kalau Pasangan Tapi Kalau dari Orang tua Pengen tau Gimana nih Sebenernya Tadi Sudah ada Pertanyaan Oh tapi Pertanyaannya Tidak Terkait Dengan Ini Teman-teman Boleh ya Kalau yang Mau bertanya Mumpung nih Ada pasangan Menikah Apa yang Kalian Ingin Tanyakan Atau teman-teman Disini Kayaknya Asap Buat Dengerin Cerita Dari Bang Umar Dante Fitri Cerita Yang cukup Unik Oke Ini Ada Zaki Yang mau bergabung Kita coba ya Oke Oke Salamualaikum Disuruh Masuk Alhamdulillah Bang Umar Dan istri Bang Umar ini unik loh ya Saya juga Belajar sama Bang Umar Terus ketemu Pas nador Kan kaget Malah nadorin Gurunya sendiri Jadi Yang grogi Waktu itu Bukan hanya Bang Umar Saya yang nadorin Juga grogi Takutnya kan Gimana Karena saya Sudah tahu Profil beliau Jadi agak Ketar-ketir Gitu kan Ini gimana ya Gitu Ini nadorin Insya Allah Apa namanya Secara knowledge Secara Apa namanya Pemahaman itu Yang udah Clear gitu Segini juga bisa Nah tapi Masya Allah Saya itu Saludnya disitu Walaupun Sebenarnya Secara Keilmuan Kemudian prakteknya Beliau juga Udah banyak belajar Udah ikut kelas Pranika juga Tapi karena Beliau menggunakan Tarvolen Tarvolen Indonesia Beliau tetap Ikut terusnya Gitu Jadi buat teman-teman Yang mungkin kadang Tau-tau pengen Melenceng dan lain-lain Itu Nasihat saya Jangan Gitu Karena Allah Juga menilai Dabang Umar ini Tetap ikut terusnya Gitu Walaupun beliau Ya Tahu sendiri tadi Cara ngomongnya Lancar Gak ada kendala lah Buat ibaratnya Buat Ngetok rumah Calma Gampang gitu Tapi beliau Karena saya yang Ngantar Ya beliau Tetap di belakang saya Gitu Tetap mempersilahkan Saya dulu Ngomong Gitu kan Tenang Tapi Berbahaya Yang salah satu Yang dari Velo tanya jawabnya Bener Bagaimana Bang Umar Apa namanya Waktu sangat Dimanfaatkan dengan baik Karena beliau itu Sudah Persiapan List pertanyaan Ya Jadi Gak usah malu Teman-teman Laki-laki ya Gak apa-apa Kalaupun punya list pertanyaan Bang Umar itu Ada list pertanyaan Yang dibawa Gitu Dan itu Ditanyakan Gitu Ada yang bahkan Dari titipan orang tuanya Gitu Dan itu Disampaikan Seperti itu Jadi Masya Allah sih Buat Pasangan ini Dan lebih lucunya lagi Pas di ending ya Di ending itu Saya kan biasa Ngelist tuh Kalau orang yang sudah Saya nazori Saya tulis Progressnya gimana Gitu Tiap Berapa Hari Hari ataupun Berapa bulan Saya follow up Gitu Bang Umar ini Sudah masuk ke radar Follow up saya Ada lima orang Yang mau saya follow up Waktu itu Sudah saya Malamnya Gak jadi Karena kemalaman Ah gak enak Kalau gagu Besoknya Mau chat Chat duluan Ngirim undangan Untung terjauh Gak ganti Tanya kan Insya Allah Gitu Kita mau satsat aja Aja kan Zaki Sama Moga-moga dilanjut Gak bisa Wah malah saya Malah undur Kalau udah ngobrol Seru Definisi Sasotnya Bang Umar itu Ada Ininya loh Teman-teman Ada step by stepnya Jangan salah Tetap berisi Tadi Tadi kalau teman-teman Memperhatikan dari awal Tadi kan Zaki bilang Bang Umar aja Waktu nazor itu Nyiapin Kertas Isinya pertanyaan Untuk di Untuk ditanyakan Takut lupa Yang padahal Bang Umar itu Sudah membuat CV lengkap Versi video Tadi yang katanya Sampai Satu jam Seserius Itu loh teman-teman Seorang Bang Umar Untuk Mempresentasikan dirinya Untuk menyampaikan Visi-misinya Kepada Calon pasangan juga Kepada calon pasangan Untuk bisa gak nih Kamu dampingin Dampingin Saya yang seperti ini Kebutuhan saya Yang seperti ini Dan tadi juga Kalau tadi Dari testimoninya Zaki Yang jadi poin penting adalah Kalian jangan So-soan Ketika lagi nazor Bang Umar aja Itu Gak langsung main Ketak pintu sendiri Gak langsung Nyelonang-nyelonang Gitu Jadi tetap ada Mitra kita yang Mendampingi Dan kalian Tetap tenang Saja Fokus untuk Menanyakan Apa yang ingin Kalian tanyakan Fokus Kepada Sesuatu yang ingin Kalian Konfirmasi Dan validasi Ketika nazor Itu tadi Gitu Ini menarik Sekali ya Berarti Zaki Waktu disitu Cuman ngebukain Terus abis itu Bang Umar jalan Sendiri Maksudnya Obrolan Saya makan Jajanan Yang diberiain Keluarganya Kamitri aja Makan gaji putai Tapi menarik juga Menarik juga Buat Istri Dari Bang Umar Menariknya Beliau ini Memang Saya rasa Enggak mudah Maksudnya Bertaruf Dengan seorang Yang Followernya Ratusan ribu Itu Saya rasa Itu Jujuan besar Juga Enggak gampang Apalagi Rumahnya Tefitri itu Jangan dibayangin Di tanah kota Perjalanannya Luar biasa Mendaki gunung Maksudnya 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 Kalau Bayangkan kita Orangnya Followersnya Banyak Paling Nemu Jodoh Juga Paling Orang Di tengah Kota Kak Fitri Lumayan Masuk Dan lain Itu Menurut saya Itu Pressure Juga Sebenernya Kelihatan Juga Jadi Tekannya Tapi Alhamdulillah Beliau juga Kontrol dirinya Bagus Sebagai seorang Awal Tetap tenang Kemudian Juga Saya rasa Mungkin boleh Dijawab Juga Beliau Juga Ngefirmasi Banyak Pertanyaan Bang Umar Itu Bukan Sebagai Ujian Dia Ngerasa Dirinya Diuji Dia Ngerasa Kayak Aku Mau Bantu Dia Buat Kenal Aku Nah Itu Bagus Banget Tuh Begitu Jadi Ngerasa Terbebani Sama Pertanyaan Begitupun Juga Alhamdulillah Dari Segi Orang Tuanya Juga Sudah Banyak Dilibatkan Nah Jadi Pas Proses Pertemuan Itu Orang Tua Juga Ngeblend Karena Sudah Tertarik Sama Orang Yang Dateng Ibaratnya Anaknya Putrinya Sudah Banyak Cerita Saya Proses Dengan Orang Begini Sehingga Pas Orangnya Dateng Itu Tidak Kosong Tapi Banyak Juga Hal Yang Ingin Diceritakan Banyak Juga Hal Yang Ingin Ditanyakan Itu Kalau Buat Dari Perempuannya Nah Udah Dari Saya Nanti Malah Kita Dengar Cerita Dari Akder Utamanya Soalnya Islah Buat Bang Umar Dan Kami Semoga Berkah Pernikahannya Saya Besok Insya Allah Ikut Kelas Bang Umar Teman-teman Yang Pengen Belajar Kultivitas Juga Mantep Bang Umar Juga Insya Allah Itu Terima Kasih Sudah Diberikan Kesempatan Buat Ikut Nampang Disini Selamat Untuk Bisa Dilanjutkan Semoga Pernikahannya Berkah Dilancarkan Segala Ajat-ajatnya Dan Nantinya Semoga Allah Titipkan Banyak Banyak Rizki Termasuk Anak Yang Sali-sali Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Oke Ada iklan Dari Mitra POV Dari Mitra Seorang Mitra Yang Menemani Bang Umar Dan Teh Fitri Berproses Kalau tadi Kita sudah Bicara tentang Prosesnya Kemudian Akhirnya Sampai Nazor Dan Akhirnya Menikah Nah Kemudian Setelah Menikah Setelah Menikah Ini Gimana Teh Fitri Perasaannya Jadi Istri Seorang Productivity Coach Apakah Setiap hari Memang Selalu Produktif Tidak Boleh Ada Waktu Yang Kosong Bagaimana Harus Jadi Produktif Jadi Kebawa Produktif Banget Jadi Kalau Tidur 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 Cewek Kalau Lagi Magar Kan Sudah Main Sesmet Dan Sebagainya Tapi Kalau Abang Ini Sudah Langsung Dibeliin Buku Ini Baca Bukunya Jadi Mau Nggak Mau Dibaca Dan Emang Apa Yang Aku Tertarikin Abang Beliin Bukunya Jadi Yang Gimana Caranya Aku Biar Biar Nggak Produktif Biar Produktif Abang Ngasih Tau Caranya Menarik Ini Menarik Di Dampingnya Seumur Hidup Sama Productivity Coach Seumur Hidup Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Ini Udah Layanan Paling Pro Di Antara Semua Workshop Workshop Yang Ada Langsung Ditangani Sama Ahlinya Ini Menarik Tadi Teh Fitri Juga Bilang Ya Akhirnya Terbawa Juga Sama Bang Umar Yang Masya Allah Produktif Jadi Teman-teman Ketika Teman-teman Memilih Pasangan Itu Yang Nantinya Pasangan Ini Yang Akhirnya Menginfluens Kehidupan Kita Jadi Penting Untuk Memilih Pasangan Yang Tepat Berarti Jadi Teteh Mending Dapat Yang Begini Tapi Diyakinkan Akhirnya Kebawa Juga Masya Allah Malah Jadi Dapat Enaknya Jangan Menurunkan Standar Teman-teman Jangan Menurunkan Standar Nyatanya Juga Tefitri Oke Oke Aja Dan Mungkin Dari Sudut Pandang Ikhwan Juga Kalau Misal Nanti Mau Mengingatkan Istrinya Mengingatkannya Dengan Cara Yang Baik Dan Juga Mungkin Dialihkan Dengan Cara Yang Oke Juga Yang Produktif Juga Kalau Tadi Bang Umar Daripada Tefitri Ntar Scrolling Atau Tiduran Dibeliin Buku Guys Disuruh Baca Gitu Auto Jadi Produktif Jadi Produktif Kalau Bang Umar Sendiri Setelah Setelah Menikah Kemudian Ada Istri Dan Sebelumnya Melalui Metode Taaruh Apa Bang Perasaannya Gimana Bang Alhamdulillah Luar biasa Amazing Apa Nih Definitinya Luar biasa Amazing Kalau Kan Pasti Ada Adaptasi Pasti Ada Perubahan Jadwal Itu Kan Hal Yang Tak Tertindarkan Kalau Sudah Direncanakan Juga Pasti Ada Adjusting Bagaimana Kita Punya Set Kualitas Direncanakan Berapa Lama Setiap Minggunya Jadi Masuk Perhitungan Karena Kebetulan Urla Produktivitas Bikin Google Calendar Beneran ada juga Waktu-waktu Dengan istri Kapan Invite Pake Google Calendar Yang Buat Banyak orang Mungkin Belum Umum Tapi Itu Protokol-protokol Yang Dihadirkan Memang Sengaja Memilih Bekerja Dari rumah Dari Dan Bukan Kerja Sama Orang Jadi Hari ini Bukan Kerja Ya Udah Bukan Kerja Besok Kalau mau Kerja Terus Tapi Keleluasan Itu Yang Bikin Kita Punya Kebebasan Sehingga Bisa Tetap Punya Waktu Kalau Kerja Bisa Sebelahnya Istri Langsung Bisa Sebagai contoh Kita baru Kemarin Pulang Dari Yogyak 10 hari Nah 10 hari Ya Udah Aku tinggal Bawa laptop Aja Kan Bisa kerja Di mana Aja Kerja Buat Diri Sendiri Juga Jadi Bisa Berangkat Kemarin Motoran Keliling Dari Bandung Cerubun Semarang Jogja Burau Kerto Baru kemarin Balik ke Bandung Lagi Ke rumah Kita Jadi Itu By design Ya Walaupun Dengan Bantuan Allah Tentu saja Tapi Tapi Memang By design Udah Kita Rancang Gimana Caranya Punya Waktu Untuk Semuanya Of course Kerjaan Terus Karena Laki-laki Punya Kewajiban Untuk Menasih Dan Juga Mimpi Mimpi Kedepan Yang Perlu Kita Kejar Tapi Bagaimana Punya Waktu Juga Buat Istri Ya Pasti Di Alah-alah Ada Tentangannya Tapi Bukankah Tentangan Tentangan Yang Mendewasakan Kita Yang Bikin Kita Jadi Maju Jadi Justru Sebenarnya Bukan Aduh Ada Masalah Tapi Alhamdulillah Ada Masalah Karena Ini Yang Bikin Kita Jadi Punya Solusin Jadi Punya Skillset Untuk Melewatinya Iya Betul Masya Allah Berarti Ini Memandang Masalah Itu Dengan Perspektif Yang Berbeda Justru Kita Menyukuri Adanya Masalah Kita Akhirnya Bisa Lebih Dewasa Ketika Kita Memilih Sikap-sikap Yang Tepat Dan Tadi Kalau Teman-teman Dengar Bang Umar Itu Bisa Set Jadwalnya Sendiri Karena Kerjanya Juga Flexible Flexible Dalam Arti Bisa Diset Untuk Jadwalnya Teman-teman Itu Akan Panjang Kalau Teman-teman Tanyakan Disini Jadi Teman-teman Bisa Langsung Follow Bang Umar Dan Cek Apa Sebenarnya Bang Umar Ini Ngerjain Apa Kok Semua Itu Dijadwalin Sampai Istrinya Dimasukin Ke Jadwal Kuality Timenya Kapan Itu Bisa Tahu Sendiri Jawabannya Di Instagram Bang Umar Ini Pertanyaan Pertanyaannya Masalahnya Yang Disini Yang Masuk Adalah Pertanyaan Pertanyaan Terkait Dengan Steven Jadi Teman-teman Silahkan Cari Sendiri Atau Nanti Boleh Langsung Tanya Bang Umar Bisa Bantu Jawab Di Luar Forum Ini Mungkin Terakhir Dari Tepitri Dan Bang Umar Dari Tepitri Dulu Mungkin Pesan-pesan Untuk Teman-teman Ahwat Disini Yang Masih Berikhtiar Mencari Pasangan Itu Mungkin Bisa Dari Hikmahnya Atau Dari Pengalaman Tepitri Sendiri Silahkan Kalau Dari Aku Paling Kalau Misalnya Ahwat Biasanya Insecure Terus Ngerasa Diri Yang Gak Pantes Untuk Mendapatkan Sosok Yang Lebih Baik Misalnya Ceweknya Agamanya Belum Baik Dan Sebagainya Tapi Dalam Insecure Itu Sekalian Belajar Sekalian Serahin Semua Ke Allah Libatin Semua Proses Diri Kita Insecure Tapi Ingat Diri Kita Punya Allah Takdir Kita Sudah Ditentuin Sama Allah Jadi Yakin Sama Jalan Yang Allah Berikan Kenapa Karena Itu Yang Terbaik Walaupun Menurut Kita Aku gagal Misalnya Sama Taruh Ataupun Aku gagal Dalam Humpungan B Itu Berarti Allah Pengen Yang Terbaik Buat Kita Kenapa Karena Allah Akan Memberikan Jalan Yang Sekiranya Kita Mampu Dan Melewati Beberapa Tahap Misalnya Aku harus Uji dulu Tapi Bukan Di ujian Bagaimana Caranya Biar Kita Naik Step Biar Kita Memahami Pasangan Kita Bagaimana Karena Ujian Itu Sesuatu Yang Tidak Menyedihkan Tapi Ujian Itu Sesuatu Yang Dapat Membuat Kita Naik Membuat Kita Belajar Lebih Banyak Jadi Jangan Insecure Kalau Misalnya Insecure Belajar Lagi Kalau Misalnya Masih Insecure Masya Allah Bang Umar Senyum-senyum Dari tadi Sepertinya Sangat Luar biasa Mantap Berhasil ya Bang Mendidik Oke Kalau Tadi Tepitri Untuk Para Ahwat Sekarang Dari Bang Umar Untuk Para Ikhwan Disini Yang Masih Berikhtiar Mencari Jodoh Bang Silahkan Semangat Kalau Dalam Opatah Milikter Ada Kayak Gini Kenali Dirimu Kenali Musuhmu Kenali Medan Pertempuran Maka Kemenaman Duong Adalah Pasti Dan Jadi Yang Pertama Ya Harus Kita Selesai Dengan Diri Sendiri Bukan Berarti Kita Sudah Kaya Punya Rumah Punya Mobil Punya Tabungan Ratusan Juta Bukan Tapi Kita Sudah Bisa Mencukupi Diri Kita Sendiri Dan Istri Kita Serta Anak Anak Kita Kelap Itu Berarti Yang Sering Diri Sendiri Dan Yang Lebih Terutama Lagi Mengenal Diri Kita Jadi Kalau Lo Belum Bisa Jawab Life Purpose Lo Jangan Nikah Dulu Kalau Lo Belum Tahu Tujuan Hidup Masih Banyak Istilahnya Yang Parah Yang Perlu Diselesaikan Itu Selesaikan Dulu Jadi Sering Kalian Kira Terkenal Terburuk Ditanyain Kapan Nikah Sama Orang Tua Sama Sama Tanda Sama Teman Sama Sama Netizen Sehingga Kita Bukan Dari Diri Sendiri Ingin Nggak Akan Benar Jadi Yang Pertama Biar Isir Dengan Diri Sendiri Dulu Yaitu Selesai Dengan Diri Kita Dan Kenal Diri Mulai Dengan Tahu Persis Lu Pengen Punya Pasangan Yang Kaya Gimana Sebagai Contoh Lu Punya Satu Kriteria Spesifik Harus Work From Home Yang Flexible Itu Benda Benda Dengan Banyak Orang Lain Jadi Jangan Cuma Standar Cantik Soleh Baik Itu Semua Yang Pengen Kaya Gitu Tapi Apa Kriteria Yang Benar Lu Pingin Unik Buat Diri Lu Itu Hanya Bisa Dapat Kalau Kita Kenal Diri Kita Jadi Yang Kedua Adalah Mengenali Pasangan Kita Lewat Mengetahui Kriteria Apa Yang Kita Harapkan Sehingga Ketika Mencari Itu Udah Jelas Apa Yang Oke Yang Gak Oke Yang Bisa Kita Kompromikan Apakah Udah Centang 80% 90% Kriteria Kita Atau Belum Dan Yang Ketiga Mengenali Medannya Atau Sistemnya Atau Prosesnya Ya Kalau Cari Bajari Cara Taruf Itu Banyak Jelasin Lu Mau Cari Atau Enggak Berbagai Konten Webinar Video Ya Ikutin Juga Kita Tahu Taruf Seperti Apa Dan Akhirnya Diberkahin Juga Jadi Tiga Itu Ditambah Istiqor Yang Gak Pernah Kutus Ya Udah Insya Allah Akan Bantu Oke Masya Allah Jadi Sebelum Menemukan Dirinya Temukan Dulu Dirimu Sendiri Apa Yang Jadi Tujuan Musuh Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Teman-teman Mencari Jodoh Bisa Ditoi Tapi Kalau Mencari Jati Diri Atau Ingin Mengenal Diri Sendiri Carinya Di akun Bang Umar Oke Baik Ini Tidak Terasa Kita Sudah Satu Jam Ngobrol Bareng Bang Umar Dan Istri Masya Allah Semoga Banyak Yang Bisa Diambil Insya Allah Banyak Yang Bisa Diambil Dari Diskusi Malam Hari Ini Diskusi Kok Jadi Diskusi Bawaannya Sharing Malam Hari Ini Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Masih Ada yang Ditanyakan Atau Ingin Tahu Lebih Lanjut Dari Apa Yang Tadi Mungkin Kita Sebutkan Mungkin Ada Tes Yang Teman-teman Ingin Tahu Teman-teman Bisa Follow Dari Akun Bang Umar Juga Dan Tidak Menonton Dari Awal Nanti Insya Allah Akan Kita Save Simpan Untuk Live Instagram Malam Hari Ini Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Secara Online Semoga Nanti Insya Allah Lain Waktu Bisa Ketemu Secara Langsung Kalau Tadi Zaki Mungkin Sudah Ketemu Langsung Dengan Bang Umar Teh Fitri Ketemu Bang Umar Di Elite Circle Juga Ketemu Bang Umar Juga Semoga Nanti Gantian Bisa Bersilaturahim Secara Langsung Gitu Gak Cuman Zaki Itu Mungkin Kita Doakan Untuk Bang Umar Dan Teh Fitri Semoga Allah Jadikan Keluarganya Insya Allah Bertemu Di dunia Dan Dipersatukan Kembali Kelak Di Surganya Allah Insya Allah Dan Untuk Teman-teman Yang Masih Berihtiar Semoga Allah Mudahkan Dan Beri Kelancaran Ihtiarnya Dan Semoga Allah Ridho Atas Ihtiar-Ihtiar Yang Kita Lakukan Hari Ini Itu Aja Mungkin Kalau Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Bang Umar Teh Fitri Jika Ada Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Terima Terima kasih Terima kasih Banyak Sekali Lagi Jazakum Allah Fairan Katsir Insya Allah Kita Sambung Lagi Selaturahim Di Lain Waktu Saya Cukupkan Dengan Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Teman-teman Terima kasih Terima kasih Teman-teman Semua Selamat Nikah Oke Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Kita Berjumpa Lagi Insya Allah Di live Instagram Berikutnya Assalamualaikum Terima kasih